bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jadi ada seorang sholah yang ditawari oleh Allah ditawari oleh Allah mintalah apa saja maka engkau akan dikaruniai permintaanmu seperti yang kita kasih telah menguasai kita harus berikan kemampuan dan kita harus mencari kita harus berikan kita harus berikan tetapi kita harus memberikan pilih kita harus berikan kita harus berikan kemudian yang akan mengerti jahil itu yang yang orang yang tidak tahu minjam di ujui saya sekabiannya arah saldukta nyuna siromu koden parangisiro is yang menopo alamu ngerteskulo mazha yang perkawis rakyat selokukang pantas senopo ma li keduhi kaulo faas Allah nah orang soleh ini ditawari oleh gustullah mintalah apa saja maka kamu akan dituruti nah kemudian ternyata orang soleh ini mendapatkan hidayah pertolongan kesadaran tentang apa yang yang pantas dan apa yang benar dan kemudian orang soleh ini pun menjawab sesungguhnya zat yang mengetahui segala sesuatu dari segala dari segala arahnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang yang tidak mengetahui apa-apa tidak mengetahui apapun dari segala arahnya mintalah maka engkau akan diberi lah apa yang saya ketahui tentang hal yang pantas untuk saya sehingga kemudian saya bisa memintanya uang saya tidak tahu saya ini tahu apa tentang apa yang yang pantas untuk saya saya tidak tahu terus saya mau minta apa walakin tetap ini ekhtar bo inggih milih penjenengan gusti antai inggi panjenengan li keduhi kulo hamba mohon engkau pilihkan untuk hamba mohon agar Allah saja yang memilihkan untuk dia karena Allah yang mengetahui ya segala sesuatu fahadzim engkau tahu iki kuhadzi yolah iki sempurnanya keterangan jadi karena Allah yang lebih tahu Allah yang mengetahui kita tidak tahu ya kita serahkan kepada Allah kita hanya memohon agar diberi apa yang lebih masalahat untuk kita wahas lustan utai pokok kakak penghiddu iku ma barang takhulu la wahas lustan utai asal kakak penghiddu iku Iku maeng apa takulung ucap siro lawan narajulan lamun setuhunisawi jidengung lanang kolang ucap soporo jula kamareng siro ngucap anak utawiingsun iku aku bakal jubunengingsun bijamai umurika klan sekabian ini pura-pura urusan iro waudah birulan bakal mengelola inksun jami amma in skabian barang tahta juga ngbutuh aki siro hilahi maringma min masolih hikasa yang pura-pura kemasrahatan niro fafawid mongkau masrahno siro al-amro ing urusan pulahu yuskabian urusan ilai yang bareng inksun westaghilan ketungkulo siro antaya siro bisa nikah kelawan tingkah iro alladi yaknika kang maidaya poladi ing siro sekarang gini apa pendapatmu ya seandainya ada seandainya ada seseorang yang berkata kepadamu dia bilang aku akan mengurusi semua urusanmu aku akan mengatur semua kebutuhanmu apapunnya yang kamu butuhkan akan ku kelola kuatur supaya terpenuhi untuk kesejahteraanmu maka sekarang kamu serahkan semua urusanmu kepadaku dan kamu silahkan melakukan apapun yang yang kamu anggap penting apapun yang bermanfaat bagi dirimu kamu enggak usah mengurus eh makan enggak usah mengurus pakaian enggak usah mengurus apa aku yang urus kamu beres kamu tinggal melakukan apa yang bermanfaat untukmu seandainya ada orang mengatakan begitu kepadamu ya Nah wahuwa alai utawi rojul inda kamu gwe siro iku alamu ahli zamanika paling pinteri ahli zamanmu wa'ahkamuhum lan paling bijaksana nih ahlu zamanika wa'ahkuahum lan paling kuwate ahli zamanmu wa'arhamuhum wa'arhamuhum lan paling melasi ahli zamanmu wa'atqohum lan paling takwani ahli zamanmu wa'ahkuahum lan paling memenuhi paling paling sempurna oleh memenuhi kebutuhanmu dari ahli zamanmu sedangkan orang yang berkata kepadamu seperti tadi itu adalah orang yang menurutmu orang paling piter di zamanmu di tengah masyarakatmu orang paling bijaksana orang yang paling kuat paling besar kasih sayangnya paling bertakwa orang yang paling jujur orang yang paling bisa memenuhi janjinya alas ta'ono ta'ora'ono siro ikutai utani munjarah siro zalika yang mungkono-mungkono wong wata'udhu lan lan nganggup siro huing zalik nganggup azamah nikmatin ing paling gedenin nikmat wata'aman wa'atamtanmu wa'atamtanmu lan yang mungkono kanugrahan siro ngalap kanugrahan siro minhu sangrojul akbaro minnatin ing paling gedenin pemberian watak dumulan watuqaddimu watuqaddimulan ngejo'aki sirolahummaneng rojul awfaroh syukrin yang paling sempurrani syukur wa ajmalas anahin yang paling baguse pujian bukankah kamu lalu menganggap ya kamu ditahun sudah kamu gak usah mikir makan gak usah mikir pakaian gak usah mikir tempat juga pokoknya aku yang berisi semua kamu butuh aku saja aku yang berisi semua kamu sekarang tinggal pokoknya ngaji saja yang lain-lain aku yang berisi ukur atau gantung wah iya iya tidak mungkin kamu menolak pasti kamu mau kamu pasti merasa mendapatkan apa keberuntungan yang besar dan kamu akan memuji-muji orang itu akan sangat berterima kasih kepada orang itu memuji-mujinya dan seterusnya dan seterusnya ya nah semuanya semua menulis nalikannya milih seperti rojul laka kedua sirat yang siwi-jiwi jila tak ada bukan orang ngerti sirawajah salah satu wajah kemaslahatan biaya dalam seh ya falatadjaru mengkau orang Resulat sirawah lidalka krona mengguno mengguno milih rojul baltasiku balik percaya sirawah Wata ma'inu lan anteng siro ila tadbiri himaring pengelolaan ni rojul. Wata alam lan kerti siro annaustuni rojul kula yakhtaru ramilih soko rojul laka kedui siro ila ma kejobo ing barang huwa kang taing maiku al-khairu kang luhe ape. Wata ma'inu lan uran nyawang soko rojul laka kedui siro untuk kepentinganmu ila solaha kejobo kepaslahatan keifamakana keperiwai ono opo al-amru urusan. Ba' dama yang dalam sa'usif ba' dama wa kalta yang dalam sa'usif oleh masyarakis siro al-amru yang urusan ila himaring rojul. Wata ma'inu lan jamin sa'usif ba' rojul laka yang menggunungkono urusan ya. Dan kalau orang itu kemudian memilihkan sesuatu untukmu yang kamu tidak tahu, tidak tahu, tidak paham, baik, buruknya gimana. Udah sekarang begini aja, kamu ini sudah selesai sekolah sini, kamu anu aja nanti aku daftarkan supaya kamu bisa melanjutkan sekolah di Perancis. Tapi orang ngerti di Perancis kudigonek, kira-kira tuh bayangan noe orang kebayang. Orang ngerti apa elek ya. Ya karena kamu sudah, orang ini sudah mengurus semua urusanmu, menulis semua kebutuhanmu, ya kamu pasti percaya jasa. Ya sudah, kamu nggak mau. Kemudian dia yang tahu. Dia bilang, kamu ini cocoknya kamu. Wah, habis ini kuliah di Sorbong. Orang ngerti Sorbong itu apa orang ngerti ya. Ya pasti kamu akan nurut saja, ya sudah. Ya sudah, percaya saja. Kamu itu tidak akan protes. Tidak akan misalnya ngurus macam-macam namu Sorbong itu nanti gimana namu. Tidak akan. Kalau sudah dibilang mau diberesi semua kebutuhanmu, pasti mau saja kamu. Dan kamu, apa namanya, yakin, percaya pada pilihan dia bahwa yang dia pilihkan itu adalah yang terbaik untukmu. Dan bahwa dia hanya memikirkan apa yang memang terbaik untukmu. Ya, nah ini kalau ada orang kayak begitu ini. Nah sekarang, Sama isa yang langit, ila arti mereng bumi. Bahwa mengkodai Allah wa'alamukul li'alimin. Paling ngerti nih wongkang ngerti. Wa akdharukul liqadirin. Paling kuasa nih wongkang kuasa. Wa arhamukul lirohimin. Paling merasih wongkang sekabiani wongkang welas. Wa agenakul lihoniin. Dan paling sugi sekabiani wongkang sugi. Ya. 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 Ya beluguhu kang uratu mekahu ingma. Apa ilmuka pengetahuan iroh? Wa lewy drigulan uranemu. Ingma apa fahmuka kefahaman iroh? Kalau ada orang yang Seperti tadi itu Itu aja kamu Mau mempercayakan Penuh semua urusanmu kepadanya Sekarang kenapa kamu tidak Serahkan saja urusanmu kepada Allah Tuhan sarawah sekalian Alam Yang mengelola semua urusan Dari langit sampai ke bumi Yang mahab Yang paling tahu diantara yang tahu Yang paling kuasa diantara siapapun Yang berkuasa dan seterusnya Yang paling kaya Kenapa tidak kamu Serahkan saja kepadanya Untuk memilih Apa yang terbaik Yang akalmu sendiri Tidak nyampe Kemaslahatan yang akalmu sendiri Tidak bisa memahaminya Kenapa tidak kamu Masalahkan kepada Allah Dan kemudian kamu Berkonsentrasi Mengerjakan hal yang Bermanfaat bagi dirimu Untuk masa depanmu Dan kemudian kamu Tidak mengerjakan Dan kemudian kamu Tidak mengerjakan Dan kalau kemudian Allah memilikan untukmu Sesuatu yang kamu tidak paham Bagaimana seluk beluknya Ada rahasia apa di dalamnya Ya sudah serahkan saja Pasrah saja Rido saja dengan pilihan Allah Tenang dengan pilihan Allah Apapun yang dipilihkan Allah Karena itu pasti yang masalahat Dan pasti yang lebih baik Fata amal mongkau angan-angan syirah Angen-angan syirah Roshidhan haliaulah Bitutuh Insya Allah Mungkau angan-angan syirah Saba Allah Gusti Allah Babila ilaniku tetap kelawan Gusti Allah Taufiku utawi Bitulungan Naam Dua saja Tidak lebih dari dua Apa dua itu Aduh Aduh ma'atai salasi jine loro Kumabarang firidho Kang tetap in dalam ridho Menal faedah Tisayang faedah Firhali In dalam saiki Wal ma'alilan In dalam tembiburi Ngantek tekan akhirat Firhal saiki Itu artinya di dunia ini Wal ma'ali Dan nanti Masa depan Dan akhirat Dalam ridho Kepada ketetapan Allah Itu ada faedah Untuk masa kini Sekarang Di dunia ini Dan untuk masa depan Nanti Sampai dengan di akhirat Amal faedah Tuhan Apuntai faedah Fil khali In dalam saiki Fafarohul kolbi Mengkau itu Kotongi ati Wakil latul Hamilan Sidi'e Kekuatiran Min guri faedah Kencaya yang tanpa faedah Kalau kita Ridho kepada Ketetapan Allah Maka Sekarang pada saat Kita ridho itu Hati kita menjadi lega Hati lega Dan tidak ada Kesusahan Tidak ada kekhawatiran Yang tanpa faedah Walidhali Kalan Kronom Kronom Kono Faedah Tolang Ngetika Soba Adul Hadis Bagian Para Ahli Zuhud Rahimahullah Ngetikane Idakana Nalikane On Apa Al-Qadaru Kodar Jatah Jatah Yang sudah Ditetapkan oleh Allah Iku Hakkan Hak Bener Falhamu Mengkau Teh Kekhawatiran Iku Fudlatun Iku Fat Apa Iku Apa Sini Falhamu Iku Apa Fudolon Punjulan Lebihan Artinya Sesuatu Yang tidak Diperlukan Sesuatu Yang berlebihan Kalau Memang Jatah Yang ditetapkan Allah Itu Benar Buat Apa Kita Khawatir Akan Sesuatu Pun Sudah Dijatah Was Lutawi Asale Koul Asal Usul Dari Pernyataan Ba'dus Zuhad Ini Iku Al-Khobaru Hadis Al-Maksuru Kan Denru Yatake An Nabi Sallallahu Sallam Sayang Kan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam An Nabi Koul Nabi Sallam Nabi Limp Nimas Udin Radiyallahu An Sayang Sohabat Abdullah Bin Mas Ud Radiyallahu An Nabi Liyakillah Supaya Siti Artinya Becek Supaya Siti Becek Supaya Siti Opo Ham Muka Kekuatiran Iroh Bahasa Indonesia Hendaklah Kekuatiran Kamu Itu Jangan Banyak Banyak Sedikit Saja Ya Ya Maka Bagaimana Kudiru Kampus Den Jatah Apa Ma Den Teg Dira Apa Ma Ya Kone Mungko Iku Ono Apa Ma Tin Amu Apa Ma Ya Maka Bagaimana Bagaimana Nyukodar Kampus Or Den Teg Dira Apa Ma Ya Walam Yak Tika Ora Ora Apa Oran Nekani Apa Ma Ing Zero Kekuatiran Muhammad Sallallahu Sallam Berkata Kepada Sahabat Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Anu Apapun Yang Sudah Ditakdirkan Dijatahkan Pasti Akan Terjadi Pasti Akan Ada Sedangkan Apapun Yang Tidak Ditakdirkan Tidak Akan Terjadi Padamu Kalau Tidak Ditakdirkan Tidak Akan Terjadi Padamu Tidak Akan Datang Kepadamu Hada Tawiki Huayyu Hada Al-Kalam Penghentikan Al-Jame'u Kang Ngumpul Laki Komprehensif An-Nabiyu An-Nabawi Kang Bongso Dawwe Kanjina Muhammad Sallallahu Sallam Karena Ini Adalah Sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Sendiri Al-Bali Kank Katok Mentok Tuntas Fiqill Latilad Jiyin Dalam Sidi' La Fatih Alam Wa Kastrati Fa'idati Ma'anahu Lan Ake Fa'idai Maknani Kalam Ini Adalah Sabda Yang Kajin Nabi Yang Komprehensif Dan Tuntas Pendek Kalimatnya Tetapi Fa'idah Maknanya Begitu Banyak Wa Amal Fa'idah Tuh Tadi Tuh Tentang Fa'idah Sekarang Di Dunia Ini Nah Fa'idah Yang Nanti Gimana Fa'idah Untuk Masa Depan Di Akhirat Wa'amal War'ad War'ad Dulan Podo Ridha Sokong Iman Nga Mas Soleh Anhu Sangking Allah Allah Ridha Kepada Mereka Mereka Ridha Kepada Allah Fa'idah Dari Ridha Akan Ketetapan Allah Adalah Pahala Di Akhirat Dan Keridhaan Allah Di Akhirat Ya Kalau Kalian Ridha Pada Ketetapan Allah Pada Saat Kalian Hidup Di Dunia Ini Allah Akan Meridhaimu Pada Saat Kamu Sampai Di Alam Akhirat Nanti Jadi Saling Ridha Kamu Ridha Kepada Allah Allah Ridha Kepadamu Fisukti Kan Tetap In Dalam Sengit Minal Hami Sangke Khawatiran Wal Husni Lan Susah Wad Dojari Lan Ngrisulo Fil Hali In Dalam Sa'iki In Dalam Dunya Wal Wizri Lan Dusa Wal Ubat Lan Seksa Fil Ma'ali In Dalam Akhirat Ikubila Fa'idatin Kelawang Tanpa Fa'idah Membenci Takdir Tidak Ridha Kepada Takdir Dengan Mengeluh Dengan Kesusahan Dengan Kekhawatiran Ya Sedangkan Apa Namanya Menyusahkan Takdir Susah Karena Takdir Menghawatirkan Takdir Ya Tidak Ridha Kepada Takdir Itu Dosa Dan Akan Mendapatkan Siksa Allah Di Akhirat Nanti Apa Fa'idah Nanti Kalau Cuma Dapat Susah Sudah Susah Dosa Lagi Ya Susah Dosa Pisah Goblok Kwadrat Dyse Tidak Ent contoh DITA Ini Tenggu Tenggu Sudah Pasti Terjadi Tidak bisa dihalangi Kalau sudah jadi ketetepan Allah ya sudah pasti terjadi Tidak bisa diapa-apakan Kamu mau susah Mau ngeresullah sampai Bagaimanapun Tetap aja Tidak akan berubah Kodok itu Kalau sudah jadi ketetepan Allah Kama kebarangkila kakadir Aga koma Maqad kudiya nafsu fasta birilahu Walakil amanu minal ladhi lam yukdari Wata haqqaqi annal muqad daroka inun hatman alaiki sobarti am lam taswiri Ma'atai balangkot kudiya kan temen-temen us den Den tetep pake opoma Ya nafsu he nafsu Nafsu mu Fasta birilu mongkosabaro sirohi nafsu lalu maring ma' Walakilan Iku tetep kedui sirohi nafsu Al amanu tay aman Minal ladhi sayang perkorolam yukdari kang oradin jatah opoma Apa lagi Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Hei hawa nafsu Sabarlah Sabarlah Atas sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Dan enggak usah khawatir Dari apapun yang tidak dijatahkan untukmu Enggak usah khawatir Kalau enggak ada tektir ya enggak akan terjadi Enggak usah kamu khawatirkan Ini kontekstual ya Kalau suasana corona Tapi umumnya ini dianggap kesombongan Kesombongan Dalam beragama Padahal Sehingga penting hati ini Udah khawatir Bahwa kita itu menjaga Menjaga diri Dengan cara Apa Social distancing Duduk Menjaga jarak Pakai masker Cuci tangan Itu Namanya Melaksanakan syariat Syariatnya itu Harus Menjaga diri dari Bahaya Syariatnya Tapi hati Tidak boleh Kamu haram Kamu takut mati Karena corona itu Enggak boleh Sudah Surah Kura kena Dimati Kura kena Dimati Pokoknya Pak Asrah Tidak boleh Takut Kenapa kok Mau cuci tangan Dan sebagainya Syariat Syariat Itu sama Sama halnya Misalnya apa namanya Bahwa Kanji Nabi mengatakan bahwa Orang itu tidak bisa masuk surga karena amalnya Tidak ada orang masuk surga Karena amalnya itu tidak ada Kenapa Surat 11 Tidak ada orang masuk surga Kemudian para sahabat Ada sahabat berkata Wala anta ya Rasulullah Wala anak Illa ayatah Madaniyallahu Birahmatihi Tapi bilang begitu Aku juga masuk surga Bukan karena amalku Tapi karena Allah Menggujuriku dengan rahmatnya Itu Terus kenapa kok kita harus salat segala macam Syariat Supaya taat dengan Syariat itu Itu sama Tapi keyakinan Tidak boleh Tidak boleh Geser Bahwa Segala sesuatu terjadi karena Ketetapan Allah Wata haktoki Lang nyata Akiho Syiro Hinaf Suan Nalmukodaro Engstune Perkorok Kang Dintekdir Ikuka Inuntinemu Hatman Kelawan Wajib Alaiki Ngatasi Syiro Sobilti Podogo Sabar Syiro Amlam Tasbir Untuk Sabar Syiro Dan Saksikanlah Bahwa Apapun yang telah Ditekdirkan Untukmu Itu pasti Terjadi Tidak peduli Apakah kamu Sabar Atau Tidak Sabar Kamu Sabar Ya Terjadi Kamu Tidak Sabar Untuk Paca Terjadi Kamu Tidak Punya Pilihan Jadi Persumah Padahal Kalau Tidak Sabar Kamu Rugi Sendiri Tidak Anak Podo Angur Sabar Sisan Wal Akilu Tewongkang Diakal Kula Yaktaru Oram Nilih Sopo Akil Alhamma Yang Kekuatiran Bila Faedah Tentan Kopaedah Ma'al Wizri Sertan Duso Wal Kubatilan Sikso Ala Rohatil Kolbi Milih Engatasi Dengan Meninggalkan Dengan Membuang Rohatil Kolbi Ngasone Adi Wasawabil Jannati Lan Ganjaran Suwarko Orang Yang Punya Akal Tidak Mungkin Dia Memilih Untuk Berkelukesah Dan Khawatir Yang Tanpa Faedah Yang Disitu Ada dosa Dan Ancaman Siksa Dan Tidak Mau Tidak Mau Menyantai Mengistirahatkan Hatinya Dan Kemudian Mendapatkan Pahala Surga Kalau Kita Rindu Tidak 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 Jempal Jempal Tapi Hai Itu Wal Aslus Sanya Tidak Sebelum Petara Tidak Kalau orang tidak ridho Kepada ketetapan Allah Bahaya luar biasa Itu bahaya besar Karena bisa menjerumuskannya Kedalam kekufuran Dan nifak Dan sifat Sifatnya orang munafik Illa ayyatadarokkahu Kejapoyento Nututihu ingwang Sapa Allah Ta'ala Kecuali kemudian diselamatkan oleh Allah Dua ta'amal Lananganangan nasira Kawla Ta'ala Indahwi Allah Ta'ala Falawarabbika la yu'minuna Hatta yuhakkimuka Fima syajar Bainahum Hatta yuhakkimuka Fima syajar Bainahum Summa la yajidu Fi anfusihim haroja Summa la yajidu Fi anfusihim haroja Mimma qodaita Wayusallimu taslima Falamongko orah Orahko yang mengpunuh Warabika Demi pengiraan Iroh Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Layuk minuna Orah poduk iman Sapa wong wong Orah semu Orah dianggap iman Sapa wong wong Hatta yuhakkimuka Menjadikan engkau Menjadikan engkau Sebagai hakim Yang memutuskan Fima yang dalam barang Sajar Orah dianggap iman Orah dianggap iman Orah dianggap iman Orah dianggap iman Dewi ni wong wong Haro jan ing Rupok Mimma sayang sebab Barang Kodaita kena tepake Siroh Muhammad Wiusallimu lan kodotunduk Sobo Wong wong Tasliman Kelawan tunduk Temenan Basti Allah Sumpah Demi Tuhanmu Mereka itu tidak Beriman Sampai mereka Mau Bersedia Menjadikanmu Sebagai hakim Untuk Memberi keputusan Tentang apapun Yang Mereka Pertentangkan Dan kemudian Mereka Tidak merasa Keberatan Tidak punya keberatan Apapun Terhadap keputusanmu Dan mereka Tunduk Dengan setunduk-tunduknya Itu baru namanya Beriman Kalau enggak Ya enggak Ya Allah Fanafah Mungkonafe'ake Sampai Allah Iman Iman Waksamalan Cumpah Sampai Allah Lafaktil Iman Ngatasi Ora'an Iman Aman Sangking Wong Sahi Tokang Sengit Sampaman Wajah Wajah Dalam Nemu Supaman Finafsi Dalam Awad Diri Man Harujan Yang Rupak Keberatan Min Kodohi Rasul Allah Sampai 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 Perhatikan Bahwa Allah Itu Menyatakan Menegasi Allah Menegasi Artinya Menafikan Menganggap Tidak Ada Menganggap Tidak Adanya Iman Dan Bersumpah Bahwa Tidak Ada Iman Pada Orang Yang Tidak Terima Dengan Ketetapan Kanjing Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Orang Tidak Terima Dengan Ketetapan Kanjing Rasul Saja Difonis Tidak Beriman Oleh Allah Dihukumi Tidak Beriman Nah Nah Faka Haluman Mungkau Kepriye Mungkau Iku Kepriye Haluman Tidak Wong Sahit Sengit Sopoman Ketetapannya Allah Ta'ala Ketetapannya Kanjing Nabi Biasa Kalau Orang Tidak Suka Membenci Ketetapannya Kanjing Nabi Itu Itu Fonis Tidak Beriman Apalagi Tidak Terima Benci Kepada Ketetapan Allah Coba Ya Wakot Ruina Alam Tempat Kudus Dentri Tani Sopo Engsun Memguzali An Allah Ta'ala Eng Setuhun Allah Ta'ala Kuyakulu Ndika Sopo Allah Ta'ala Bia Ndikane Man Sapa Nuh Lam Yardokang Ura Rida Sopoman Bikodohi Kelawan Ketetapan Engsun Ketetapan Engsun Walam Yaspir Lan Rasabr Sopoman Ala Balai Ngata Se Ucobo Engsun Ujian Engsun Walam Yaskur Lan Oras Sukur Sopoman Ala Nek Ala Na'amai Ngata Se Biro Biro Peparing Engsun Faliat Tahir Sopo Ngalap Sopoman Ilahan Yang Pengeran Siwai Yang Sallian Engsun Barang Siapa Barang Siapa Tidak Terima Dengan Ketetapanku Tidak Sabar Dengan Cobaan Yang Aku Berikan Tidak Bersyukur Atas Nekmat Nekmat Yang Aku Karuniakan Suruh Nyari Tuhan Selain Aku Saja Berikan Keteter Pengeran Salian Negus Tidak Nengdi Nengdi Ya Na'am Ketika Tidak Tidak Ditafsirkan oleh Ulama karena kau itu Allah ku yakulu dawoh sampai Allah hal tahu tahu ini lawan ini ikul layar dani orang ridho sampai hal itu yang yang berlalu roban haledah di pengirahannya hina yaskut yaskutnya roban apa roban pengirahannya Jadi seolah-olah Allah berfirman Ini orang ini tidak rela aku menjadi Tuhannya Ketika dia tidak terima dengan ketetapanku Maka berarti dia tidak rela aku menjadi Tuhannya Ketika orang itu tidak terima dengan ketetapan Allah Berarti sama saja dia tidak rela Allah menjadi Tuhannya Tidak puas Punya Tuhan, Gusti Allah tidak puas Kalau yang terima Presiden itu orang puas Kalau Jokowi itu orang salah Nah kalau sudah begitu ya sudah Suruh cari Tuhan yang lain Ini boleh Presiden itu ya kurang-kurang Aku ini apa-apa Ini tidak ada itu ya gelap Gelap Perkoro ini bisa ngelakonnya kurang-kurang Kan urusan mungkuk Tapi itu pengiran Tuhan mencari suruh cari Tuhan selain Allah Mencari dimana Tuhan tidak ada yang terima kasih Tidak bisa Ini adalah ancaman Dan Peringatan Yang paling mentok Bagi orang yang berpikir Teman-teman benar Sobatu salafi sebagian Uang salaf Para pendahulu Iqilah nalikan edin Takwa akilah humaring Baku salaf Takwa anipie Ma nikunopo Ubudiyah tu tawi ubudiyah Wa malan nikunopo Ubudiyah tu tawi ubudiyah Ubudiyah itu kehambaan Ubudiyah itu ketuhanan Ketuhanan Apakah kehambaan itu Dan apakah ketuhanan itu Fakolah mokong nantiko Sobatu salaf Lirrabi Iku tetap Hak Kedui Allah Menjadi hak Tuhan Lirrabi Iku tetap Hak Kedui pengiran Menjadi hak Tuhan Ayyak Ayyak Diyah utawi yento Netepake Sopo Pengiran Walabdi Lan Iku Kewajiban Kedui Kaulo Ayyardo Utawi yento Ridho Sopo Kaulo Fama hunan Maka Mungko ora One Kututep Eng dalem Kono Ubudiyah Tun Utawi Penghambaan Walah rububiyah Tun Lan Lan Ketuhanan Kalau Tuhan Menetapkan Dan si hamba Tidak ridho Ya disitu Tidak ada Hubungan Kehambaan Dan ketuhanan Wata amal Mungko Angenangan Nusiru Hazal Asla Asal Iklah Pokok Wandur Lan Nusiru Nafsika Maring Nusiru Awai Al 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 Pikirkanlah Pokok Ini Dan Perhatikan Dirimu Semoga Kamu Diberi Keselamatan Tadjelibu Sabar itu adalah obat yang pahit, minuman yang tidak enak tapi berkah. Karena sabar itu akan membawa segala manfaat dan menolak segala macam kematurotan. Sabar itu akan membawa segala manfaat dan menolak segala manfaat. Sabar itu akan membawa segala manfaat dan menolak segala manfaat. Sabar itu akan menolak segala manfaat dan menolak segala manfaat dan menolak segala manfaat. Sabar itu akan menolak segala manfaat. Sabar itu akan menolak segala manfaat dan menolak segala manfaat. Sabar itu akan menolak segala manfaat khusus. Woyakulan Ngucap sopok insan Ngucapnya Mararatun saatun Tawi iki iku pahit sesaat Sesaat Rohatun sanatun Tur iku ngasuh Mararatun saatun Tawi iki iku pahit sesaat Rohatun sanatun Tur iku ngasuh setahun Minum obat sekali pada saat minum Pahit Tapi sudah itu bisa sembuh Sehingga Apa namanya Menjadi nyaman Merasakan kenyamanan Dalam waktu yang Lama Karena sembuh sakitnya Ya sabar itu adalah Obat yang pahit itu Nah orang yang berpikir Pasti akan memaksa diri Untuk minumnya Untuk menelannya Walaupun seperti Nyengkal di tenggoroan Karena pahitnya itu Dia akan memaksa diri Dan berkata ini Walaupun pahit Ketika saat menelan Tapi Sesudah itu akan Sembuh Dan Merasakan kenyamanan Karena tidak sakit Sekarang mari kita Bicarakan manfaat-manfaat Yang didatangkan oleh sabar Pertama-tama Ketahuilah bahwa Sabar itu ada Empat macam Ada empat macam Sabar Yaitu apa Sobrun ala ta'adi Sabar yang atasnya taat Wa sobrun ala maksiyati Sabar sangking Melakoni maksiat Sabar untuk menahan diri Tidak melakukan maksiat Wa sobrun Anfudulid dunia Sabar sangking Piro-piro Leluian indunya Hal-hal duniawi Yang tidak dibutuhkan Sabar untuk tidak Untuk tidak mengambil Tidak mencari Apalagi mencari Hal-hal yang Hal-hal duniawi Yang tidak dibutuhkan Wasobrun ala Al-mihani Lan sabar Sangking Piro-piro Ujian Wal maswa ibi Lan Piro-piro musibah Piro-piro bencana Jadi empat sabar Sabar Di dalam melaksanakan Toat Karena taat Ngibadah itu juga Beban Sabar Untuk tidak melakukan Maksiat Menahan diri Supaya tidak melakukan Masiat Sabar Untuk tidak mengambil Apalagi mencari Hal-hal duniawi Yang tidak dibutuhkan Yang berlebihan Dan sabar Di dalam menghadapi Ujian-ujian Dan musibah-musibah Baidah tamala Mengkenalkan Nyonggo Sepukung Marorota Sobri Yang Paiti sabar 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 Maksiat Medah Kepukung Pro-perbo Kedudukannya Kedudukannya Kepukung Minal istiqomati Bayani Sang istiqomah Wasawabihala Ganjarani Menhal istiqomati Sangking istiqomah Minal istiqomati Kedudukannya Kepukung Kepukung Sampai Minal istiqomati Sangking istiqomah Orang itu akan berhasil melaksanakan ketaatan Dan memperoleh kedudukan derajat istiqomah di dalam ketaatannya itu Dan di kemudian hari akan menempatkan pahala yang agung Semalai apa unul uratumibu sepokong fil ma'asyin dalam sekabayani maksyiat Dan kemudian dia tidak akan terjatuh dalam maksyiat dan bencana-bencananya Di dunia ini Dan tidak akan menghadapi tuntutan-tuntutan hukuman di akhirat Semalai yuptala Nuli olah dan coba sepokongong bitol abid dunia kelawan gulik dunia Klawan gulik dunia Dan kemudian dia tidak akan terbeban Tidak akan mendapatkan cobaan untuk mencari dunia Dan tidak akan disibukkan oleh dunia Pada saat ini pada masa ini masa hidup di dunia ini Dan tidak akan dihisap tidak akan menghadapi tuntutan nanti di akhirat Semalai yukbatu nuli olah dan lebur opo ajmu ganjarani wong Alamai ngata sebarang italakang kecobo zopo wong Bihiklahan ma' Wajahabalan ilang Opoma anhu sanggeng wong Kemudian Kalau dia mendapatkan cobaan Di dunia Bencana di dunia Dia akan mendapatkan pahala Pahalanya akan tetap tidak hilang Kalau dia bersabar Kalau dia bersabar dalam menghadapi bencana Cobaan di dunia ini Jadi orang Tertimpa Cobaan Orang tertimpa Bencana Itu sudah ada jaminan pahala disitu Kalau dia sabar di dalam menghadapi bencana itu Pahalanya ini tidak hilang Tapi kalau dia tidak bersabar Kemudian protes-protes sakit hati kepada Tuhan Ya hilang pahalanya Nah kalau bersabar Itu ada jaminan pahala yang tidak hilang Kamu orang kehilangan sesuatu Itu ada jaminan pahala disitu Anggirin gue sabar Orang kehilangan sandal Itu berarti ada jaminan banjaran Anggirin gue sabar Sabar Terus Orang-orang Diswadui Nah kalau tidak sabar Menghadapi bencana itu Menghadapi kehilangan itu Ya dia Tidak mendapat pahala Fasalah Mungko hasil Idan Yang dalam nalikoiku Bisa gue bisa berikan Sebabin sabar Apa Atta Atu taat Apa yang hilang itu akan digantikan Akan diganti oleh Allah Akan diberikan gantinya Wasawabulan ganjaran Al-Jazilu Yang agung Minallahi subhanahu Sangking arsana Allah Subhanahu wa ta'ala Pada saat itu Kalau dia bersabar Maka karena sabarnya itu Dia akan berhasil Mendapatkan Taat Dan kedudukan-kedudukan yang mulia Dari taat itu Mendapatkan pahalanya taat Dia akan mendapatkan ketakwaan Zuhud Mendapatkan ganti Dari apa yang hilang Dan pahala yang agung Dari Allah Watafsilu zalika Utawi perincian Yang mengkonum-konum Matkuriku Amrun berkoro Layak alam Hukang orang ngerteni Huing amr Ilallah Kejabah Sopo Allah Azza wa Jalla Dan ini perincian Dari semua itu Berbagai macam Keuntungan Karena sabar itu Hanya diketahui oleh Allah Karena Alangkah banyaknya Begitu banyaknya Sehingga kita Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Menyebut semuanya Tidak bisa mengetahui semuanya Ini hanya Allah yang tahu Betapa agung Pahala dan kemanfaatan Dan pahala dari Sabar itu Ma'am Wa'amma daf'ul madhorri Anapon utawi Ketolai Kemlaratan Ya Manfaat sabar Yang berupa Tertolaknya Madhorat Itu bentuknya Seperti apa Fayuri Uhu Mungkong Dadi Ake ngasuh Apa sabar Bu ing wong Awalan Ing dalam Kawitare Min mu'natil Jazai Sangking Kan Beban Gresulah Sangking Kangelan Gresulah Wemukosatihi Lan Apa Nyonggo Gresulah Penanggungkan Jazak Jazak Itu Gresulah Kegelisahan Hati Hati Yang tidak Tenterang Itu Jazak Fitun Yang dalam Tuhunya Summa Wizrihi Nuli Sangking Dusane Jazak Waukubati Lansik Sane Jazak Fitun Dalam Akhirat Kalau orang bersabar Dia akan Terhindar Dari Bahaya Bagaimana Bentuk Terhindar Dari Bahaya Yaitu Bahwa Dirinya Menjadi Pertama Tama Pertama Tama Dia terbebas Dari Kegelisahan Hati Dari Hati Yang Bergolak Dari Beban Hati Yang Bergolak Karena Tidak Sabar Itu Jadinya Orang sabar Mesti Mangkel Gelisah Oh Tidak Enak Kalau Tidak Sabar Kalau Sabar Jadi Enak Hati Jadi Lega Itu Di Dunia Padahal Di Akhirat Kalau Tidak Sabar Di Akhirat Bisa Mendapatkan Hukuman Karena Dosa Mula 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 Nihua Apakul Lumantor Roten Skabiane Kemlaratan Idlayas Biru Kalau Dia Lemah Kesabarannya Dan Kemudian Berkeluh Kesah Hatinya Gelisah Tidak Tenteram Ya Dia Kan Kehilangan Banyak Segala Manfaat Dan Akan Ketemu Dengan Segala Kemantorotan Kenapa Idlayas Biru Krono Oras Sabar Sopowong Alama Sokot To'adi Oras Sabar Ngatase Abote Kangelane Ngelakoni To'ad Ibadah Falayaf Alu Mungkau Oras Ngelakoni Sopowong Ata Ata Yang To'ad Karena Dia Tidak Pertama Ya Kalau Dia Tidak Sabar Atas Ketaatan Ya Berarti Dia Lalu Tidak Akan Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Ya Karena Dia Tidak Sabar Untuk Menjaga Ketaatannya Ya Akhirnya Kan Jadi Tidak Sabar Menjaga Melihara Akhirnya Jadi Melanggar Tidak 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 Ya Alayas Biru Taurasa Bersebuang Al-Mu'ad Zobati Al-Mu'ad Zobati Yang Atase Ngelanggeng Ake Alehya Yang Atase To'ad Falayas Mungkau 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 Sopo Wong Ilam Manjilatin Maring Kedudukan Sarifat Nikang Agung Fiha Yang Dalam Taat Min Darujat Istiqomah Tisayng Biro Derajati Istiqomah Dia Tidak Bersabar Untuk Melanggengkan Ketaatannya Maka Dia Tidak Akan Sopo Derajati Istiqomah Sebagai Kedudukan Yang Agung Kedudukan Yang Mulia Aulayas Biru Taurasa Bersebuang An Masyiat Sayang Lakani Masyiat Faya Pau Mungkau Tung Besup Wong Fiha Yang Dalam Masyiat Atau Dia Tidak Sabar Menahankan Masyiat Sehingga Dia Lalu Melakukan Masyiat Aulayas Fudulin Uto Rasabar Sangking Firo Kero Lu Han Fa Istahilu Mengkok Ketukul Sopo Wong Bi Kelahan Fudul Atau Dia Tidak Sabar Untuk Apa Mengabekan Hal Hal Yang Tidak Dibutuhkan Hal Hal Yang Berlebihan Sehingga Kemudian Dia Harus Bersibuk Sibuk Untuk Mengurus Hal Hal Yang Sebetulnya Tidak Perlu Itu Aulayas Aulayas Hal Keh Menurutuhkan Malus Jawa Gersulah Hat Tayafut Senggu 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 Ngepoti Apa Al-Iwadu Gen Ganti Bisabab Bidalka Kelahan Sebab Mengkono Kono Ikhtarul Jazak Ngekeh kakek Rasulullah anbahkan kadang-kadang orang itu begitu banyak keluh pesahnya begitu begitu sangat tidak tenteram hatinya sehingga karena itu lalu dia malah tidak diberi ganti dari apa yang hilang darinya karena orang itu kalau mendapatkan musibah kehilangan apapun harta apapun nyawa atau apapun jejak kalau dia bersabar dia bisa mendapatkan ganti kalau dia tidak bersabar terlalu banyak mengeluh terlalu banyak terlalu sangat tidak terimanya terhadap ketentuan Allah itu ya dia tidak akan diberi ganti nah kalau sudah begitu fata kunu mengkoono lahu itu tetap kedua kedua wang apa musibah tani musibah lor itu berarti dia mendapat dua musibah berganda kehilangan sesuatu kehilangan sesuatu warah wahir manus sobri lantar halangi kesabaran musibah yang kedua adalah dia tidak mendapat pahala dia tidak mendapatkan ganti dari apa yang hilang dia malah mengalami hal yang tidak diinginkan dan terhalang dari kesabaran dia tidak mampu melaksanakan sabar walakot gila yaitu teman-teman dan ketika akhir hirmanus sobri utawi terhalangi kesabaran al musibah diingatasi musibah iku asad dulu abot minal musibah diingatasi dinimbang musibah itu sendiri ya apa namanya terhalangnya orang ketidakmampuan orang untuk bersabar menghadapi musibah itu lebih berat lebih jelek daripada musibahnya itu sendiri lebih berat daripada musibahnya lebih berbahaya daripada musibahnya itu sendiri mana fa'ayu fa'edah tetap mengutawin dindi fa'edah iku fisya'e tetap mendalam suwici-wiji ia zabukang ilang apa syek bilhasili kelawan perkara kang hasil almaujudi kang tinemu walaya rugdu lan ora bali alaikang atasya siro apa azda ibu perkara kang ilang almaukudu kang ora ono kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang yang baru yang kamu yang bisa kamu hasilkan kamu tidak bisa menghasilkan apa-apa yang bisa terwujud sedangkan apa yang hilang tidak bisa kembali itu kan namanya kamu jadi tidak tidak mendapatkan keuntungan apa-apa ya kue kehilangan sandal kue kehilangan sandal ya nek kue sabar kue 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 iso untuk ganjaran tur iso dijoli sandal dengan satu dan lain cara Allah Allah akan menyediakan ganti kalau kamu bersabar kamu dapat pahala dan kamu bisa mendapatkan ganti sandal yang lain sebagai ganti dari sandalmu yang hilang itu itu kalau kamu mampu menghasilkan sabar karena dengan kesabaran itu lalu ada pahala dan ada ganti sekarang kalau kemudian orang itu tidak bisa menghasilkan sabar sehingga tidak bisa mendapat pahala dan tidak bisa mendapatkan ganti sedangkan sandal yang hilang tidak bisa kembali itu artinya dia tidak mendapatkan manfaat apapun ya nah makanya makanya kalau salah satu tidak ada bersungguh-sungguhlah berjuanglah Allah ya futaka ing yento orang ngepot ing siro opo al-ahhoru perkoro kangun kamu berjuanglah supaya kalau-kalau kehilangan yang satu jangan sampai kamu kehilangan yang lain sudah kamu sudah karuan kehilangan sandal jangan sampai kamu kehilangan sabar kalau sudah kehilangan sandal itu jangan sampai kehilangan sabar kalau kamu sudah kehilangan sandal kehilangan sabar ya tidak dapat apa-apa ya kalau kamu berjuang supaya tidak kehilangan sabar kamu dapat pahala bisa mendapatkan ganti sandal jangan sampai kehilangan dua-dua nah am dan kemudian kalam al-jame Allah wa'alam Terima kasih.